halo halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kita ketemu lagi dalam bambas yang dilawan tim nasional kita U23 yaitu tim Uzbekistan U23 yang kita terhadap di se-final dan memang agak berat lawannya kali ini karena mereka belum kebobolan dan serang mereka ya luar biasa kalau kita menilai Oke kita membahas kelebihan dari Uzbekistan ini Uzbekistan ini sering menampilkan pampan direct atau pampan data jarak jauh yang mengarah ke gelandang mereka tiba-tiba menjadi second striker seperti gelandang kirim mereka Aliser Udilof yang nomor nomor 22 ini patut kita waspadai juga nomor sebagus mereka Kursai Nur Saif juga patut kita waspadai karena dua orang ini pemain ini sudah mencetak dua bola harus kita waspadai pemain Uzbekistan ini nomor nomor 19 dan nomor nomor 22 ini kalau saya melihat gelandang serang kapten mereka yang bernama Jaladudinov ini nomor 10 mereka dia ini tiba-tiba bisa menjadi second striker dan saya lihat sebenarnya mereka ini tidak menggunakan gelandang serang tapi menggunakan dua second striker bukan tidak ada di pemain Uzbekistan Udilof ini saya tidak melihat ada striker murni mereka karena mereka selalu apa mencari ruang kosong jadi lebih tepatnya ke gelandang serang mereka dan striker mereka itu berpungsi sebagai second striker jadi hidup gelandang serang menjadi second striker dan dalam hal ini mereka mungkin meniru dari permainan Spanyol yang yang menggunakan fast nine tapi mereka menggunakan dua second striker cuma second striker mereka agak mundur sedikit ke belakang satu kita melihat juga ini mereka bertahan di tengah jadi mereka tidak menggunakan dua gelandang bertahan tapi mereka menggunakan dua gelandang tengah atau central midfielder jadi kesempatan kita disini untuk melakukan shoot shoot dari jauh Hai karena gelandang mereka sering terlalu asik menyerang dan mereka memang bertahan di tengah jadi pada saat di press mereka di tengah ini agak long di posisi gelandang bertahan jadi kita boleh menakukan serangan dari sisi ini yaitu sisi dari gelandang bertahan mereka dengan long long shoot atau tembakan jarak jauh kita juga perlu menggunakan lemparan dari pemain back keel kita yaitu Arhan Pratama juga pasing-pasing pendek antara striker kita dan gelandang kita jadi disini kita melihat dua tim ini hampir-hampir mirip karena mereka antara tim kita dan tim mereka Uzbekistan U23 ini menggunakan speed and power mirip-mirip cuma produktifitas mereka lebih baik dan belum kebolan tapi saya rasa kita bisa mengguli tim Uzbekistan ini minimal kita mencuri rule di menit-men awal dan meniksa ya satu satu roll untuk kita kekurang dari tim Uzbekistan ini saya lihat baik mereka seperti Jokor ya mereka tinggi tapi lambang dan eh pasing-pasing mereka kurang terutama di center-back mereka pastinya kurang jadi itu kita bisa membuatkan eh mereka membuang bola agak kurang baik jadi kita bisa membuatkan disitu pastinya dan gerakan mereka lambang Hai jadi kita harus membuatkan hal itu kita harus syuting syuting jarak jauh gunakan pasif-pasif pendek di area ini dekat penalti dekat daerah penalti mereka kita harus menggunakan pasif-pasif seperti melawan Yordania itu sangat berpotkan tim-tim dari Arab yang memang berpostur tinggi besar dan kita juga ini harus mematikan pemain nomor sepuluh mereka dan segaligus kapten mereka itu Jaludinov ini saya ulang lagi harus dimatikan karena inilah pengatur serangan ritme permainan mereka Uzbekistan U23 ini betul-betul harus kita ini matikan nomor sepuluh ini dan saya lihat mereka ini eh selalu meroling meroling pemain mereka jadi stamina mereka agak terjaga setiap pertanyaan sehat strikernya diroling dari pertanyaan ke pertanyaan mereka peroling strikernya kadang nomor nomor 19 kursain Kurnosev yang yang ini starter kadang juga si nomor 9 dari Uzbekistan ini jadi di Uzbekistan ini mereka tidak menggunakan striker itu mereka menggunakan second striker jadi kita harus waspada pergerakan mereka tanpa bola mereka yang cepat menyisir dari diantara ke empat bag kita dan bag mereka ini sepertinya paling menggunakan bag sayap satu jadi tiga-tiga bag mereka itu bertahan cuma naik-naik cuma cuma satu bag sayap sedangkan kita dua-dua murni bag sayap bag kiri-kanan mereka menggunakan sepertinya tiga center bag dan satu bag sayap ini harus kita pergunakan betul kelebihan dari kecepatan kita oke karena sepertinya mereka juga keolahan bola-bola atas bukan bola-bola bawah karena mereka kan tinggi besar kita agak posturnya biasa-biasa saja tapi punya kecepatan di bola-bola pendek dan start-start pendek oke sekian dari saya selalu mendoakan timnas ku doa tiga kita dan timnas senior kita apapun agama dan kepercayaan kita karena doa itu sungguh mahadashat kekuatannya dan akhir kata jangan lupa like komen dan subscribe ajak teman-teman untuk subscribe channel saya dan like komen juga dan lagi like komen juga oke semoga malam minggunya indah dan selalu berdoa kebaikan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam